PEMBICARA 1 Pada pelajaran tiga ini, Anda akan mempelajari kata sandang dan penggunaannya. Anda sudah mempelajari E dan N dalam pelajaran kedua, Yang artinya, seorang, seekor, sebutir, satu, suatu, sesuatu. Inilah yang disebut kata sandang. Kata sandang atau artikel ada dua macam. 1. Kata sandang tak tentu disebut indefinite artikel, yaitu E dan N. Kata sandang E digunakan di depan kata yang dimulai dengan huruf mati. Jadi, kata sandang E itu digunakan di depan kata yang dimulai dengan suara, bukan huruf ya. Suara konsonan, suara mati ya. Seperti B, C, D, B, C, D, F, G, dan sebagainya. Jadi, semua huruf yang diawali dengan suara itu, kita pakenya E. Mumpamanya a book, a car, a house. Itu kan semuanya pakai suara konsonan ya. Book, B, car, K, house, H, H. Itu pakai suara konsonan, maka diawali dengan huruf, dengan kata E. Jadi, bukan huruf, tapi suara ya. Ini mungkin saya koreksi. B, C, D, F, G, dan lain-lain. Sedangkan N digunakan di depan kata yang dimulai dengan huruf hidup. Ya, ini juga bukan huruf, tapi sekali lagi suara vokal atau huruf hidup, suara vokal. Umpamanya ocean. Di sini ocean ini kan diawali dengan suara O. E itu suara vokal. Jadi, dia pakai N, an ocean. Begitu juga animal. Kan diawali dengan suara E, animal. Maka dia an animal. Kemudian egg, itu telur. Itu diawali dengan suara E, vokal. Maka dia pakai an egg. Ya, kadang-kadang informasinya menurut saya salah. Jadi, harus saya koreksi. A, I, U, E, O. Kata sendang E dan N ini disebut indefinite article. Artinya, dia mengacu pada kata yang umum. Pada kata yang umum. Jadi, bukan mengacu pada kata benda tertentu. Jadi, kalau kamu, I like an apple. Saya suka sebuah apple. Kamu tidak mengacu pada apple tertentu. Apple yang mungkin yang kamu sedang pegang. Atau apple yang berada di meja. Tidak. Tapi itu mengacu pada apple yang umum. Bukan apple tertentu. Maka disebut indefinite. Artinya, bukan suatu benda tertentu. Umpamanya, ini I'm holding a cup. Saya memegang sebuah cangkir. Tapi ketika kemudian di kalimat berikutnya, saya membuat kalimat kedua, maka saya pakainya the. Pakai definite. Karena saya sudah mengacu pada cup yang saya pegang ini. Tetapi ketika diucapkan untuk pertama kalinya, dia masih pakai E. I am holding a cup. Saya megang sebuah cangkir. Tapi ketika saya letakkan ini, I am holding back. I am holding. Sorry. I am putting down the cup. Saya meletakkan cup ini lagi ke meja. Jadi ketika pertama kali diucapkan, pakai E karena itu masih mengacu kepada cup yang umum. Tapi kalimat kedua sudah mengacu kepada cup yang khusus, yaitu cup yang saya pegang. I am now putting down the cup. Jadi sekarang saya meletakkan cup ini kembali. Yang kalimat pertama pakai E, sedangkan kalimat berikutnya kita pakai THE. Nanti itu akan kita pelajari secara detail nanti ya. Dua, kata sandang tentu disebut definite article, yaitu THE. Diucapkan THE di depan huruf mati, dan diucapkan DI di depan huruf hidup. THE berarti THE berarti itu. Dengarkan dan ulangi kata-kata berikut ini. Ya, Maria Fiani siap ya? Siap, sior. Oke, jadi setiap selesai kata ini di ucapan, kamu tirukan. Setiap satu kata selesai di ucapan, kamu tirukan. A basket. A basket. A catcher. A catcher. A dictionary. A dictionary. An ocean. An ocean. An orphan. An orphan. An animal. An animal. An egg. An egg. Contoh. Oke, good ya. Oke, sekarang kita akan ke... All right. Oke, saya harus download ini berarti. Oke, saya harus download ini berarti. tidak selalu muncul peringatan tentang virus ya ini ya jadi saya akan buka dari sini bisa tidak terima kasih oke kita lanjutkan sekarang halaman 29 ya halaman 29 silakan dipersiapkan Lukas Moreira kamu tirukan ya kata yang ada di sini halaman 28 itu ya sorry halaman 29 ya dalam kalimat ya Lukas silakan diturukan you are a catch okay good next an ocean is wide bila kata seperti itu dengarkan dan ulangi kata-kata berikut ini ya Lukas lagi ya kita ulangi lagi ya a basket oh bukan an ocean is wide artinya universitas an egg an egg ya habis ini ya Lukas ya contoh dalam kalimat you are a catcher ya you are a catcher artinya 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 apa you are a catcher artinya apa Lukas disitu kan ada itu artinya dibawahnya itu artinya you are a catcher apa you are a catcher you are a catcher apa anda yang mana you are a catcher yang mana artinya itu ada di buku ini nggak kelihatan ini yang terlihat di screen kamu apa sih sekarang bukan bukunya anda adalah seorang penangkap ya anda adalah seorang penangkap oke next an ocean is wide oke an ocean an ocean is wide ya an ocean is wide ya jadi w i d e ini dibaca wide ya an ocean is wide kelihatan tidak Lukas bukunya terlihat ya oke an ocean is wide itu sebuah lautan adalah luas atau lautan yang luas gitu ya oke good sekarang masih Lukas perhatikan kalimat berikutnya dari kata a union sampai kata an honor ini nanti diturukan ya diturukan sekarang kita dengarkan dulu bila kata seperti union artinya persatuan uniform artinya pakaian seragam university artinya universitas maka kita menggunakan e bukan en walaupun kata-kata itu dimulai dengan huruf hidup ya tadi seperti yang saya sampaikan karena memang bukan dengan huruf penentukannya tapi dengan suara ya university ini dibaca bukan university tapi university jadi walaupun tulisannya u yang adalah huruf vokal tapi membacanya y university yang adalah suara konsonan maka dia pakai a university jadi penjelasan buku ini dari awal juga udah keliru sebenarnya karena dia mengatakannya dengan huruf padahal bukan dengan huruf tapi dengan dengan suara gitu ya oke jadi ini semua kalau seperti union ini dibaca union uniform dibaca uniform university dibaca university ini dibaca yu tulisannya ewe ini dibaca yu ya jadi walaupun ini semua diawali dengan huruf hidup huruf vokal tapi membacanya dengan suara konsonan makanya dia diawali dengan kata e artikel e bukan en jadi sekali lagi keterangan di buku ini keliru dengan mengatakan bahwa penentu apakah menggunakan e dengan en itu dengan huruf jadi salah bukan dengan huruf tapi dengan suara maka untuk tahu apakah pakai e atau en kalian harus menyuarakan kata ini ya oh pantas tidak kalau ini kan union kamu baca en union pantas tidak nggak pantas en union artinya e union yang cocok oke dengarkan dan ulangi kata-kata berikut ini masih Lukas ya tirukan setiap setiap satu kata diucapkan Lukas tirukan ya oke siap sudah a union ya a union a uniform a uniform a university a university a university a university university e-nya e-nya dibaca a university a university ya a university ini memang empat empat suku kata jadi kalian berlatih mengucapkan kata dengan suku kata yang banyak ya dalam bahasa Inggris memang supaya terlatih nanti maksudnya ngomong university aja nggak bisa a university ya sekali lagi Lukas a university ya a university next a you a you ya a you jadi ewe ini dibaca you jauh banget ya bahasa Inggris ya tulisan sama bacaannya tapi memang seperti itu itu kan bahasa mereka bukan bahasa kita jadi kita ya nggak bisa protes ya kita cuma bisa protes sama orang tua kita kalau nggak dikasih wang jajan kan kalau dalam hal seperti ini kita nggak bisa protes ya oke next Lukas masih Lukas ya nah ini berikutnya teman-teman hur ini kan hurufnya huruf mati huruf konsonan ya tapi membacanya bukan hur tapi awe karena awe itu adalah suara vokal maka dia pakainya n nah itulah mengapa saya dari awal tadi menyampaikan bahwa ini bukan soal huruf tapi soal suara ya karena karena tadi bukunya bilang bahwa tadi soal huruf maka dia disini harus harus apa menjelaskan sesuatu yang berbeda dari dari yang dia sampaikan di awal ya jadi hur ini dibaca awe hones ini dibaca anes dia juga suara vokal ya jadi dia an anesmen bukan e anesmen ya karena kan kalau dari huruf kalian protes lah itu hurufnya kan huruf mati harusnya kan pakai pake e e hones ya betul huruf mati tapi dia bacanya bukan hones tapi anes ya ini dibaca anes nah itu ini juga bukan honor tapi ane ya ane jadi dia pakainya en karena suaranya adalah suara vokal ya atau suara huruf hidup ya diturunkan ya Lukas siap-siap dan demikian juga suara an hour an hour an hour ya an hour satu jam ya an honest man an honest man an honest man an honest man seorang yang jujur an honor an honor ya an honor itu suatu kehormatan oke next saya pengen Yorita 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 ada tidak? ada sih ya ada oke nanti diturunkan ya kata ini a ball is round terus an old driver ini dan beberapa kata tiga kata ini tiga kalimat ini ya a ball is round an old driver sama I live in small village ini ya oke sekarang kita lanjutkan audionya bila kita tidak mengetahui kata benda mana yang kita maksudkan maka kita gunakan e dan n ya dengarkan langsung diulangi ya Yorita ya setiap kalimat yang selesai diucapkan kamu ulangi dengarkan dan ulangi kata-kata berikut ini a ball is round a ball is round ya a ball is round ya bukan round tapi round ya round beda dengan round round sama round beda jadi a ball is round ya sekali lagi Yorita a ball is round ya a ball is round ya a ball is round ya a ball is round kita belajar mulutnya ini disesuaikan dengan pronunciation yang benar supaya terbiasa ya nanti setelah kalian berapa bulan belajar disini paling tidak ketika kalian mengucapkan kata-kata bahasa Inggris itu sudah mulai mulutnya lidahnya dan sebagainya sudah mulai terbiasa ya ok seriously an old driver is coming here 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 Kita juga menggunakan e dan n sesudah kata-kata berikut. Such. Oke. Bentar ya, ini I left in small village-nya kalau tidak di... Oke, jadi... Oke, tidak dibaca sama dia. Oke, next ya, Yorita Pakkenoni. Yang kalimat berikutnya berarti, yang kamu tirukan. Artinya sedemikian. S artinya sebagai, selaku, what, artinya alangkah, betapa. Arti what di sini bukan sebagai kata tanya yang berarti apa. Quite. Artinya sama sekali, sangat, dengarkan dan ulangi kalimat-kalimat berikut ini. Ya, Yorita. I know such a person. Ya. I know such a person. Jadi, such a person itu artinya orang semacam itu ya. Saya tahu orang semacam itu. Next. He works as a dentist. He works as a dentist. Ya, he works as a dentist. Jadi, kata S-nya di sini disuarakan ya. Jadi, jangan hanya work, tapi ada S-nya. He works as a dentist. Coba. He works as a dentist. Oke, next. What a beautiful house it is. What a beautiful house it is. Ya. What a beautiful house it is. Sekali lagi. What a beautiful house it is. Ya, artinya betapa indahnya rumah itu atau alangkah indahnya rumah ini ya. Seperti itu. Oke, next. He has quite a lot of money. Ya, he has quite a lot of money. Dia punya banyak uang ya. Cukup banyak uang. Oke. Next, coba. Saya pengen baca. Elisabeth Ananiasea ya. Elisabeth. Nanti kamu tirukan. Kata what dan how, yang artinya alangkah atau betapa, akan dipelajari secara khusus. Sir, Sir. Kita menggunakan. Bagaimana Elisabeth? Ya, bagaimana? Ter-screen dengan bukunya saja, Sir. Pasal langsung dikit. Oh, ter-screen dengan? Saya ter-screen dengan bukunya, Sir. Dengan materinya yang di buku, Sir. Ya, ya. Ini tidak kelihatan? Ya, Sir. Kelihatan, kan? Ya. Oke. Tidak, Sir. Oh, tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Oke, oke. Di situ, bukunya emang tidak bisa kamu buka? Bisa, Sir. Tapi kalau saya buka bukunya, nanti suaranya tidak kedengaran, Sir, dari audionya. Oke, oke. Aduh. Ya, ya, ya. Karena ini saya bisa enggak ya sekaligus share sound. Coba ya. Bisa dengar, kan? Bisa, Sir. Oke, oke. Ini materinya terlihat? Terlihat, Sir. Oke, good, good. Oke. Sekarang coba ikuti. Benda yang menunjukkan pekerjaan, jabatan, bangsa, kedudukan, pangkat, agama, partai politik, dan lain-lain. Oke. Setiap satu kalimat diucapkan, nanti Elizabeth tirukan ya. Baik, Sir. Oke. Oke. Dengarkan dan ulangi kalimat-kalimat berikut ini. I am a lecturer. I am a lecturer. Ya, I am a lecturer. Ini dibaca lecturer. Bukan lecturer saja, tapi lecturer. I am a lecturer. Seba sekali lagi, Elizabeth. I am a lecturer. Ya, lecturer. Jadi, bukan lecturer juga, tapi lecturer. Lecturer. R-nya yang terakhir ini enggak dibaca ya. Coba sekali lagi. I am a lecturer. I am a lecturer. Oke. Next. He is a Muslim. He is a Muslim. Oke. She is a Christian. She is a Christian. Are you an experienced teacher? Are you an experienced teacher? Ini dibaca experienced. Tulusannya banyak ini. Ini dibaca experienced. Are you an experienced teacher? Are you an experienced teacher? Jadi ini experienced, ada D-nya di belakang. Jadi are you an experienced teacher? Kali lagi. Are you an experienced teacher? Ya, good. Jadi mulai belajar D-D-D. Karena kata dalam bahasa Inggris akan banyak seperti itu. Seperti kata kerja kedua dari work itu worked. Kata kerja kedua dari walk itu walked. Kata kerja kedua dari stay itu stayed. Jadi ada, sekarang kita membiasakan diri mengucapkan D-D-D-D itu. Jadi kalau ini experienced, ada D-nya. Experienced teacher. Ya memang ketika ngomong cepat itu enggak begitu kelihatan. Tapi bule, native speaker bisa membedakan mana yang pakai D-D dan mana yang enggak pakai D-D. Karena itu kan bahasa mereka. Jadi kita juga harus membiasakan mengucapkan seperti itu. Oke, kita lihat materinya apakah masih banyak. Experienced, are you an experienced teacher? Oke. Nah, sekarang kita membahas penggunaan D-D. Membahas penggunaan D-D. Kalau tadi kan kita sudah membahas E dan N. Sekarang kita menggunakan, bagaimana menggunakan D-D. Charles Banu? Oke. Ada sir. Ya, nanti kamu ulangi ya kata-kata ini. Jadi sekarang saya hanya akan memutarkan audionya saja untuk penjelasannya ya. Bagaimana dengan kata sandang tentu? Baiklah, sebelum Anda melanjutkan pada kata sandang Z, apakah penggunaan E dan N sudah mahir dikuasai? Ya, apakah sudah bisa? Ya, nanti kita tes ya untuk penggunaan E dan N ini. Akan saya ujikan secara terpisah. Bisa enggak pakai E dan N. Sekarang kita selesaikan dulu kapan menggunakan D, gitu ya. Kata sandang Z digunakan, satu, bila kata benda itu diulangi kembali. Ya, nanti Charles Banu setiap kalimat ini selesai diucapkan, kamu langsung ulangi ya. Dengarkan dan ulangi kalimat-kalimat berikut ini. Saya melihat sebuah mobil. Nah, kemudian ketika kalian ingin melanjutkan kalimatnya, maka kamu pakai D, karena kamu sudah mengacu kepada mobil tertentu ya. Mobil yang kamu lihat itu dijual, gitu ya. Makanya kita pakai D. D itu berarti mengacu kepada kata benda tertentu atau mobil tertentu. Mobil yang mana? Mobil yang saya lihat, gitu kan. Oke, next. I have a cat. This is the cat. Ya. Saya punya kucing. Ini loh kucingnya. Nah, this is the cat. Nah, kucing yang mana? Kucing yang saya punya. Nah, makanya pakai B. Itu karena mengacu kepada kucing yang saya punya. Oke. Oke, kalimat berikutnya ya. Masih Charles Banu. Dua, setelah kita mengetahui kata benda mana yang kita maksudkan. Ya, jadi, the itu kalau kita tahu kata benda mana yang kita maksudkan. Kita menggunakan the kalau kita tahu kata benda yang mana yang kita maksudkan. Oke. Dengarkan dan ulangi kalimat berikut ini. I like the ash tray. Ya, ditirukan. I like the ash tray. Ya, I like the ash tray. Saya suka asbat itu. Oke, next. Buna Fantura. Buna Fantura, nanti tirukan ya. Dari nomor tiga sampai nomor lima ini ya. Halo, Buna. Baik, Pak. Oke. Oke. Ini fungsi the yang ketiga. Catatan, asbat yang dimaksud sudah diketahui. Tiga, bila menunjukkan kekhususan dan kelompok secara menyeluruh. Ya, jadi, the itu juga digunakan untuk ketika kata bendanya itu khusus. Atau kita mengacu kepada kelompok benda secara menyeluruh. Misalnya, ya ini ya, bunga mawar itu kan. Ya, itu kita mengacu kepada bunga mawar, kelompok bunga yang disebut bunga mawar. Nah, itu kita pakai the ya. Dengarkan dan ulangi kalimat berikut ini. Fungsi the yang keempat. Pada kata bilangan tingkat. Ya, jadi, the itu digunakan untuk bilangan tingkat ya. Pertama, kedua, ketiga ya. The first, the second, the third yang pakai ordinal number. Itu kita juga pakai the ya. Dengarkan dan ulangi kalimat berikut ini. The first class. Ya. The first class. The first class ya. Oke, next. Fungsi yang kelima. Bila menunjukkan tingkat paling. Ya, jadi yang pakai paling itu pakai the ya. The cheapest, the most expensive, the most handsome, the highest ya. Pokoknya emang nyatakan paling. Paling tinggi, paling ganteng, paling mahal, paling murah. Ya, itu pakai the juga ya. Contoh. The cheapest hotel. Ya, silakan diturukan. The cheapest hotel. The cheapest hotel. The cheapest hotel. Ya, jadi cheapest ya, bukan keepers ya. Tapi the cheapest hotel. Terus juga sekarang mulai dibiasakan mengatakan the dengan benar. Ini dibaca the ya, bukan the. Tapi the. Jadi suara TH ini kita harus biasakan mulai sekarang dibaca dengan benar. Yaitu dibaca the. The. The rose is a beautiful flower. The first class. The cheapest hotel. Ya, the. Oke. Supaya nanti dengan suara-suara the yang lain, kalian juga bisa mengucapkannya dengan benar ya. Oke, saya akan stop sharing. I think that's enough. Selamat menikmati.